Alasan kenapa Sinta Aeyong jadikan Stefano Lilipali pemain cadangan di Timnas Indonesia dalam FIFA Match Day Juni tahun 2023 terus bikin penasaran, dalam dua pertandingan FIFA Match Day Juni tahun 2023, menghadapi Palestina dan Argentina, Stefano Lilipali tidak diturunkan untuk membela Timnas Indonesia. Pemain klub Borneo FC itu sama sekali tidak dimainkan oleh Sinta Aeyong dan hanya menyaksikan jalannya pertandingan dari bangku cadangan. Hal ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan dari pencinta sepak bola tanah air, mengapa Sinta Aeyong tidak memainkan pemain sekaliber Lilipali dan justru menurunkan Witan Sulaiman dan Dendy Sulistiawan. Jika melihat dari segi posisi, Stefano Lilipali adalah pemain dengan posisi gelandang serang, nomor 10, atau bisa juga menjadi seorang winger kiri. Pada pertandingan menghadapi Palestina, Timnas Indonesia menggunakan formasi 4-3-3 yang artinya tidak ada posisi nomor 10 untuk Lilipali, di lain sisi, posisi winger kiri dipercayakan pada Rafael Struik. Sosok Struik pun dipilih karena Sinta Aeyong lebih ingin memainkan pemain yang lebih mudah dan eksplosif. Pada saat pertandingan, Struik pun membuktikan kepercayaan Sinta Aeyong dengan performa apiknya. Pergerakan Struik terlihat sangat konstan untuk melakukan pressing, dribble, dan berlari tanpa henti. Kemudian pada pertandingan menghadapi Argentina, Sinta Aeyong memilih menggunakan formasi 5-3-2. Itu artinya, tidak ada posisi natural Lilipali, yakni gelandang serang dan winger dalam formasi ini. Sejatinya, dalam beberapa situasi, Lilipali juga dapat diposisikan sebagai second striker. Namun kembali lagi, saat ini telah ada sosok Rafael Struik yang jauh lebih muda dibanding Lilipali yang menginjak 33 tahun. Alhasil, Sinta Aeyong memilih menduetkan Rafael Struik dengan Dimas Derajat di lini depan. Hal ini semata-mata karena kedua pemain tersebut memiliki kemampuan pressing yang didukung dengan stamina dari usia keduanya yang masih muda. Lantas, mengapa Lilipali tetap tidak dimainkan pada babak kedua? Mengapa Sinta Aeyong memilih memasukkan Witan Sulaiman dan Dendi Sulistiawan yang kurang membuahkan hasil? Padahal, Lilipali memiliki kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni untuk bisa memberikan perubahan di tengah jalannya pertandingan. Jawabannya, kemungkinan besar adalah Sinta Aeyong benar-benar ingin memberikan pengalaman pada para pemain muda, pelatih Sinta Aeyong terlihat sedang membentuk skuad masa depan untuk Timnas Indonesia. Oleh sebab itu, dirinya lebih banyak memberikan waktu pada para pemain yang lebih muda. Kesimpulannya, kemungkinan besar alasan Sinta Aeyong tidak memainkan Stefano Lilipali adalah karena ada pemain yang lebih baik di posisinya. Pemain itu pun berusia lebih muda.